Intro Pada video kali ini, Bli akan memberikan 3 tips Bagaimana cara memanfaatkan air kelapa Ini 3 tips yang paling simple Yang Bli rangkum dari 10 tahun pengalaman Bli berkebun secara organik Tapi sebelumnya, kemarin banyak sahabat yang komplain Bli, mengapa sekarang di video-video Bali Organik TV muncul subtitle atau text Nah, sebenarnya itu bukan dari Bali Organik TV-nya Tapi dari Youtube itu sendiri Caranya mudah sekali, sahabat tinggal perhatikan Di bagian layar, di bagian atas itu ada Yang seperti huruf CC Nah, sahabat tinggal klik yang itu Maka subtitle-nya akan non-aktif Tidak diganggu lagi oleh tulisan-tulisan Kita mulai dari cara yang pertama Tapi sebelumnya, Bli akan mengambil dulu air dari kelapa ini Nah, di sini Bli sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 300 ml air kelapa murni Karena kelapanya ini Bli menggunakan kelapa gading yang ada di kebun Jadi, ukurannya kecil Tapi cukup Kita campurkan dengan bahan yang kedua yaitu air cucian meras Di sini Bli akan membuat buku organik cair tanpa fermentasi Satu berbanding sepuluh 300 ml berarti berbanding dengan 3 liter air cucian meras Kita campurkan Kemudian ada bahan lagi yang ketiga Ini dia bahan yang ketiga Nah, di sini ada satu sendok makan madu murni Jadi, bagi sahabat yang sudah bertahun-tahun bersama Balik Organik TV Pasti sudah pernah melihat resep ini Pagi ini, beli rangkum lagi resep lama yang bisa sahabat gunakan bila sahabat memiliki air kelapa Nah, kemudian tuangkan kurang lebih sekitar 200 ml Di sini beli tuangkan kepada tanaman yang sudah di fase generatif Tujuannya apa? Yang pertama, ini akan mempercepat proses pemasakan buah Nah, seperti teman ini sahabat ya Kemudian, manfaat yang beli ambil dari sini Yang utamanya adalah untuk menambah tingkat kemanisan dari buah tomat yang kita akan Sebentar lagi di video kita akan sama-sama tunjukkan Beli akan mukbang Memakan dari tomat golden sweet Kalau tidak salah namanya Tomat cherry golden sweet ini Kita akan tes seberapa manis tomat ini Kemudian beli juga memberikan kepada tanaman bawang merah Tanaman bawang merah ini sangat sehat Berdiri kokoh Jadi, setiap tanaman bawang merah kita berikan sekitar Sama, sekitar 200 ml dari POC Tanpa fermentasi Yang berasal dari air usian beras dan si air kelapa ini Begitu pula dengan si raksasa ini Si labu yang berupanya tomat Si tomat yang berupanya labu Jadi, sahabat bisa juga menggunakan sekitar 200 ml dari larutan ini Tanpa harus fermentasi Langsung diberikan begitu saja Dan sangat simpel Luar biasa Ia akan terus membesar Tomat labu Dan cara yang kedua Kita akan menggunakan sebagai Pestisi dan nabati Di sini Beli menggunakan bahan lainnya Yaitu berupa lengkuas Kita ambil sarinya Cara terbaik untuk mengambil sari lengkuas adalah Dengan memarutnya seperti ini Nah, kemudian setelah kita dapatkan Lengkuas yang diparut seperti ini Tinggal masukkan ke dalam air sucian beras Videonya Pemuatan pesnap dari air kelapa ini Juga sudah pernah beli upload beberapa tahun yang lalu videonya Sahabat lama Bali Organifi Pasti sudah mengetahui mengenai video ini Tapi tidak ada salahnya beli ulang lagi Beli rangkum dalam satu video Kemudian kita aduk secara merata Prosesnya tidak boleh lebih daripada 15 menit Maksimal 15 menit Tidak bisa kita diamkan Jadi ketika sahabat ingin melakukan penyemprotan terhadap Misalkan, utamanya yang dulu beli sering gunakan ini adalah Ketika ada gejala menguning pada daun Karena disebabkan oleh jamur Nah, andalan beli adalah Pesnap dari lengkuas yang dicampur dengan air kelapa ini Dulu ketika menam teman timun Beli menggunakan pesnap ini Jadi setelah aduk Secara merata Kemudian langsung disaring Gerakan cepat Karena ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama Saring dengan saringan Dengan pori-pori terkecil Ini saringan kain Saringan tepung Pori-porinya sangat kecil Jadi, karena kita akan menggunakannya dengan metode semprot Jadi intinya jangan dibikin Jika menyemprotnya masih nanti sore Misalkan bikin hari ini Jam ini Harus sudah disemprot segera setelah kita membuatnya Itulah salah satu kelemahan dari Fungisi dan abadi ini Sahabat, akan tetapi efektivitasnya Sahabat bisa buktikan sendiri Dan kemudian juga Kelemahan lainnya adalah Karena menggunakan air kelapa Tanpa dicampur dengan air Karena beli sendiri pernah mencampurnya dengan air Dan hasilnya tidak begitu baik Jadi memang kita menggunakannya secara tunggal Jadi gunakan air kelapa yang ukurannya lebih besar Jangan gunakan air kelapa yang kecil seperti ini Gunakan air kelapa hijau yang ukurannya besar Airnya lebih banyak Kemudian pengaplikasiannya ini lebih cocok di kebun sekala kecil Sekala rumah tangga Karena tentu tidak masuk akal Bila kita menggunakannya untuk sekala luas Entah berapa butir kelapa yang harus kita gunakan Nah disini beli menyemprotkannya Pada pabrik benih Beli di belakang rumah Jadi sahabat bisa lihat Yang di satu respet ini Ini benih semua Luar biasa Dan sekarang beli ingin mengamankan Agar benih ini tidak terserang jamur Karena fatal sekali Bila benih itu sampai Terserang jamur Maka akan dibawa oleh benih Ketika kita tanam nanti Jadi disemprot secara merata Seperti ini saja Tipis-tipis saja Karena ini formulanya sangat kuat Jadi seperti itu Memang ada kelemahannya Tapi banyak juga kelebihannya Nah kemudian manfaat yang ketiga Air kelapa bisa kita gunakan Untuk membantu merangsang pertumbuhan stek Dari tunas air yang akan kita tanam Jadi kita menanam tanaman tomat Dengan cara stek Dengan cara vegetatif Kita bisa potong Tunas-tunas airnya sahabat Tapi pastikan tunas air ini Tidak terlalu mudah Jadi pastikan yang sudah cukup usia Kemudian siapkan air kelapa muda Yang dicampur dengan biang kompos Gunakan wadah apapun Bisa menggunakan botol bekas air mineral Seperti yang beli lakukan Kemudian setelah itu Sahabat tinggal masukkan Tunas air yang sudah dipotong tadi Kedalam larutan itu Setelah itu biarkan kurang lebih sekitar 15 menit Sampai dengan 1 jam Setelah itu sahabat bisa tanam Jadi beli tidak sarankan sahabat untuk merendamnya Karena memang Bila tunas airnya cukup tua Maka bisa tumbuh akar dalam perendaman Tapi bila tidak Bila tunas airnya tidak kuat Maka akan terjadi layu kemudian mati Jadi tidak usah lama-lama 15 menit sampai 1 jam saja Sudah bisa kita pindah tanamkan Langsung ke polybag Yang ini nampuknya sudah mulai menguning Tapi yang akan kita coba rasanya Yang sudah benar-benar kuning Seperti ini Ini warnanya sudah kuning Agak jingga Kuning kemerahan Nah kita akan coba Terakhir memakan ini Tahun lalu Rasanya manis sekali Kita coba sekarang Luar biasa sahabat Meskipun ini buah Belum sepenuhnya matang Karena biasanya Buah tomat Golden Sun ini kalau matang Di dalamnya ini lebih Juicy daripada ini sahabat Lebih berair Ini mungkin karena belum begitu matang Akan tetapi rasa manisnya luar biasa Jadi Mudah-mudahan tidak blur Di dalamnya ini masih hijau Biasanya ini sudah kuning semuanya Bijinya juga masih terlihat sangat mudah Ini sebenarnya Belum begitu matang Tapi rasa manisnya luar biasa Ini persis seperti Beli memakan Anggur Luar biasa manis Bahkan kalau beli Tutup mata Kemudian disuruh untuk membedakan Ini tomat atau anggur Rasanya agak sulit membedakannya Bukan dilebaikan Tapi luar biasa Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak benih disini Dan beli bisa bagi-bagi benih ini Kepada sahabat Bali Organifi Dengan membuat quiz yang berhadiah Benih Yang salah satu benihnya adalah Tomat Golden Sweet ini Luar biasa Dan ini Rice bed tanpa kompos Luar biasanya Entah apa Entah bagaimana Entah dari mana Mendapatkan nutrisi Tapi semuanya tumbuh Dengan sangat baik Tidak ada satupun Tanaman Yang terlihat kerdil Sahabat Wow Ini gila sih Jadi Pengalaman beli membuat rice bed Yang ini panjangnya Hampir 2 meter Tomat ini Pengalaman beli membuat rice bed Dengan kompos Mungkin beli tidak akan Sekaget ini Tidak seantusiasi Tapi Ini tanpa kompos Masalahnya Buah bed Terus Bisa beli panen Dengan ukuran yang Cukup Bahkan kemarin itu Sangat besar Dapatkan satu Luar biasa Ini tumbuhnya pun Tanamnya pun Rapat-rapat Luar biasa Pengaruh dari semprotan Yang rutin Dari kecap Jadi Beli sarankan sekali Sahabat mencobanya Jangan dulu Merasa ini Aneh Apakah itu benar Praktekkan saja Sahabat akan mendapatkan Jawabannya sendiri nanti Jadi Apa yang terjadi disini Adalah Benar-benar 100% Fakta Tidak ada yang Dilebih-lebihkan Tidak ada yang Dikurang-kurangi Ini sepanjang Mata memandang Semuanya tumbuh Dengan Begitu baik Ini melangkah pun Kita agak susah Buat cabai Bahkan yang mengherankan Rumputnya pun Gulmanya pun Genduk-genduk Seperti ini Tanamnya nunggu sekali Gulmanya pun Gembut-gembut Eh gembut-gembut Gulmanya pun Gemuk-gemuk Seperti ini Sahabat Luar biasa Kita tidak hanya Menyuburkan Tanamannya Tapi juga Gulmanya Juga tumbuh bayang Kalau yang ini Tumbuhnya ligar Kemudian Kemarin juga beli Sempat coba Semai Pacar air disini Bukan pacar air Dan gemuk juga Sahabat Disininya tumbuh Ini ada Buah bit Coba Luar biasa Kemudian Bapaknya pun Tentu disini Nah disini beli Nah disini tanam Kalih Ini kali Red Rubble Kalau tidak salah Tubuhnya subur Luar biasa Cabai juga Cabai dan yang paling Aneh disini juga Tumuh Berarti tidak tanam Ini ada labu Luar biasa Jadi beginilah Gambaran dari Resbed Tanpa kompos Yang kita Formulakan Beberapa Minggu yang lalu Oke cukup Sampai disini Video beli kali ini Mudah-mudahan Menginspirasi Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa untuk selalu Berusaha menanam Lah hari ini Agar kita bisa Panen esok hari Sampai jumpa lagi Di video-video beli Berikutnya Sampai jumpa lagi